Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan BK 10 poin apa kabar kalian semua semoga selalu pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mengetahui alamat walet kita nah bagi pemula yang baru mengenal apa walet terus walet jadi di sini kita akan belajar Bagaimana cara untuk mengetahui alamat dari walet alamat dari terus walet kita jadi buat teman-teman jangan diskip biar tidak gagal paham sebelumnya saya ucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel BK 10 poin dan terima kasih buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel sederhana ini channel BK 10 poin jangan lupa cek tombol subrek tombol like-nya serta cek tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi seputar cryptocurrency Oke kita lanjut pada video kali ini kan kita akan membahas Bagaimana cara kita mengetahui alamat dari akun walet kita ya jadi di sini kita memakai Wallet Trust Wallet jadi dompetnya Trust Wallet kita pakai untuk mengetahui alamatnya teman-teman bisa lihat di bentar ya bisa lihat di sini teman-teman bisa untuk alamat Trust Wallet kalian klik pada bagian pada bagian resep ya pada bagian resep ini menerima token kalian klik nah di sini kalian mau cari alamat token yang mana jika kalian ingin mendapatkan alamat token dari BNB kalian tinggal klik nah inilah alamat token BNB kalian ini adalah barcode-nya kalian bisa scan atau kalian tinggal copy di pada bagian sini pada bagian bawah tinggal kalian klik copy dan kalian pastikan di alamat di dompet mana yang akan mengirim ke dompet transport kalian oke nah itu untuk alamat BNB nah jika untuk alamat BTC kalian juga ambil di sini klik saja di pada bagian BTC di pada bagian BTC nah di sini tinggal kalian klik pada bagian copy ya tinggal kalian klik pada bagian copy setelah itu klik pada bagian copy tinggal kalian kirim atau kalian pas ke tempat kalian ingin mengirim BTC ke dompet Trust Wallet kalian oke dan jika ingin mengatau alamat ethereum sama tinggal kalian klik saja bagian ethereum kalian klik pada bagian ethereum nah di sini kalian akan mendapatkan alamat ether kalian yang berbasis ERC20 jika kalian mengikuti airdrop yang meminta untuk memasukkan alamat ERC20 ETH ERC20 kalian klik saja pada bagian eth ini dan kalian klik copy maka di setelah itu kalian kirim ke airdrop yang kalian ikuti dan jika kalian beruntung kalian akan mendapatkan token TH ether dari si airdrop yang kalian ikuti nah jika kalian ingin mengetahui alamat dari binance smart chain tinggal kalian klik pada bagian sini pada bagian binance smart chain tinggal kalian klik copy pada bagian bawah oke nah untuk alamat XRP solona dan dogecoin kalian tinggal klik di sini saja di sini sudah banyak pilihan tinggal kalian klik pada bagian token mana yang ingin kalian ingin kalian ketahui alamat alamat token yang ingin kalian kirim semuanya kalian ingin mengirim solona tinggal kalian klik pada bagian solona setelah itu kalian klik copy nah jika kalian ingin mengirim token sol jadi untuk alamat pengiriman hanya seperti itu jika kalian ingin mengetahui alamat pengiriman kalian tinggal klik reset ya semudah itu nah pesan saya sekali lagi saya ingatkan buat kalian ingin mengirim token ke dompet kalian trustwallet ini penting kalian harus perhatikan tokennya dulu jenisnya jenis tokennya apa jika jenis token yang berbentuk token dari jaringan binance smart chain tinggal kalian klik saja pada bagian binance smart chain nah biasanya token-token yang token-token yang jari-jaringan binance smart chain tinggal kalian klik pada bagian reserve ini biasanya kebanyakan token-token yang mengadakan airdrop itu kebanyakan dari binance smart chain jaringan binance smart chain eth maupun solona nah jadi buat kalian yang ingin mengikuti airdrop dari sumpama kalian mendapatkan nama tokennya bla bla atau nama tokennya lbc sumpama tapi dia menggunakan jaringan binance smart chain tinggal kalian klik saja pada bagian binance smart chain karena ini diminta alamat bnb alamat binance smart chain kalian maka kalian klik saja pada bagian sini terus kalian klik receive atau menerima token setelah klik copy setelah itu kalian klik copy pada bagian bawah klik copy setelah itu tinggal kalian pastikan di tempat airdrop yang kalian ikuti nah begitu juga untuk kalian ingin menerima token solona token ethereum token dari jaringan sumpama dari jaringan polkadot nah ini kan jaringan polkadot nih ini jaringan polkadot tinggal kalian ambil aja alamat copy copy alamat ini copy alamat ini dan tinggal kalian klik copy oke sesimpel itu ingat buat kalian yang mengikuti airdrop perhatikan airdrop itu berada di jaringan mana jika kita berada di jaringan ethereum kalian klik pada bagian ether ya dan copy alamatnya buat kalian mengikuti airdrop yang berbasis jaringan smart chain kalian kirimkan alamat bnb yang pada bagian ini alamat binance alamat binance bnb bitcoin bitcoin pada bagian sini kalian tidak akan menerima token dari bsc karena beda jaringan oke nah sampai disini sudah paham untuk cara mengatai alamat token kalian oke jika video ini berasa bermanfaat jangan lupa untuk injak tombol subrek tombol like serta comment and subscribe dan di like ya oke sampai disini salam jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati